Jadi dalam teori kepentingan menurut saya, mayoritas partai-partai itu pasti punya kepentingan untuk menoloskan Aangket. Dan Alhamdulillah hari ini, sore ini, saya melihat berita bahwa Profesor Pakgut sudah membaca 75 lembar lebih halaman dari risalah untuk Aangket itu. Bravo! Luar biasa! Jadi ini saya pikir Buk Pega dan P3 dan partai pendukung yang pasti sudah melakukan operasi senyap sehingga hari ini Profesor Pakgut di seluruh media, saya baca tadi, sudah berhasil membaca 75 halaman lebih risalah Aangket. Saya pikir artinya kelompok saya di mana dulu jurukan panjanya Aangket, saya juga mengikuti bahwa mereka semua juga dari 01 adalah orang-orang yang komit dengan Aangket. Jadi artinya semua ini partai-partai yang dirisaukan oleh rakyat, tidak benar bahwa mereka akan menuju kepada Aangket itu. Itu mungkin-mungkinan. Jadi intinya kurang lebih akan tinggal nunggu waktu ini kapan akan didaftarkan begitu ya, atau disampaikan begitu ya? Saya pikir paling kurus jatuh kalau lihat waktu tanggal 20 atau sebelum itu, ketika teman-teman dilegislatif ya. Karena pemilu ini kan ada dua, ada filet, ada filet. Nah filet ini juga penting ya, takut tadi suaranya diutak atik kalau terlalu cepat untuk melakukan gerakan di DPR itu.